PANPEL Persik Kediri heran usai dikelabuhi supporter Persik Bandung. Pihak panitia pelaksana, PANPEL, Persik Kediri mengaku heran usai kecolongan terkait supporter. Dalam hal ini, kecolongan yang dimaksud yakni adanya supporter Persik Bandung di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur. Sesuai regulasi, supporter Persik Bandung tak diperbolehkan datang ke Stadion. Namun rupanya pihak PANPEL Persik kecolongan. Apa yang terjadi pun membuat heran ketua PANPEL Persik, Tri Widodo. Makanya itu kok bisa masuk? PANPEL sudah maksimal, tapi masih ada yang menyusup. Kami sekarang menerapkan pemeriksaan KTP, supporter yang bisa masuk hanya yang memiliki KTP domisili Kediri, kata Tri. di lansir bolasport.com Jumlah yang berhasil kami tolak masuk lebih banyak dibanding yang berhasil mengelabuhi portir, ujarnya. Jika hal ini benar terjadi maka Persik dapat terkena sanksi dari KOMDIS. Berita lainnya. Kuippers langsung fokus lawan Bali United. Back Persik, Nick Kuippers tak mau larut dalam kebahagiaan. Karena itu, dia dan rekan-rekannya sudah melupakan kemenangan 2-1 atas Persik Kediri. Kini, ia dan seluruh pemain Persik fokus menghadapi Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis, 3 Agustus 2023 mendatang. Ia memastikan akan berusaha maksimal untuk melanjutkan catatan kemenangan pada laga tersebut. Itu, Persik Kediri, adalah pertandingan yang sulit tapi kami memainkan babak kedua yang bagus. Kami membuat 2 gol bagus. Tapi pertandingan berikutnya kami harus bermain lebih baik lagi, kata pemain bernomor punggung 2 tersebut. Musim ini, Pangeran Biru belum meraih kemenangan di kandang. Hal itu jadi motivasi Kuippers dan rekan-rekannya untuk bisa memberikan yang terbaik pada pertandingan mendatang. Kami harus selalu menang, khususnya kandang, ucapnya. Sementara itu, Mark Klok beri gambar gembira, pertarungan dengan Rasid tak terelakan. Gelandang Persik Bandung, Mark Klok menyatakan siap tampil melawan Bali United. Persik Bandung bakal menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis, 3 Agustus 2023. Mark Klok tak bermain saat Persik Bandung menang atas Persik Kediri. Mark Klok harus absen karena terkendala kebugarannya. Namun, nanti melawan Bali United, Mark Klok menyatakan kesiapannya. Siap untuk minggu besar ke depan, kata Mark Klok. Berita lainnya. Pemain anyar Persik Bandung, Levi Madinda mengaku sudah mendapatkan banyak informasi mengenai sepak bola Indonesia. Saddil Ramdhani pun ternyata menjadi salah satu pihak yang ikut terlibat dalam keputusan Madinda mau menerima pinangan Persik. Ya, Levi Madinda mengaku mendapatkan informasi mengenai Persik dari Saddil Ramdhani. Penggawat UNAS Indonesia itu juga memberitahunya mengenai sepak bola Indonesia. Madinda sendiri pernah satu tim dengan Saddil di Sabah FC pada Februari 2021-2022, dalam kurun waktu yang singkat itulah Madinda mendengar sedikit informasi mengenai sepak bola tanah air dari Saddil. Saya bermain bersamanya di Sabah dan saya bicara mengenai sepak bola Indonesia, ujar Levi Madinda. Tidak hanya dari Saddil, Madinda sempat berkomunikasi juga dengan penggawat Dewa United, Risto Mitrefsky. Keduanya pernah bermain bersama saat membela Sabah FC. Saya juga memiliki dua teman di Persik Solo. Saya berbicara dengan mereka mengenai tim, Persik, dan mereka berbicara soal hal positif mengenai tim, tambahnya. Ini mudah, Persik tim besar di negara ini dan ketika agen saya menawarkan saya gabung Persik, saya langsung berkata, ya, saya ingin pergi, ungkap Levi Madinda. Rancananya Levi akan memakai nomor punggung 15 di musim pertamanya bersama Persik. Saya memilih nomor 15 musim ini bersama Persik. Dulu, ketika masih bermain di Gabon, saya sudah memakai nomor punggung ini. Sekarang, saya memakainya lagi, jelasnya.